Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya di channel Saipul Anwar SP Pada hari ini saya mendapat undangan khusus dari Pak Tony Yang ingin memperagakan atau menyaksikan Seperti apa nangkada yang sekarang sudah dimiliki oleh Pak Tony Pada episode yang kemarin Kami sudah menyaksikan juga ini nangkada Tapi yang buka kemarin anaknya Pak Tony Siapa namanya kemarin? Si Taufik Yang buka Hari ini saya yang langsung mau buka eksekusi Jadi karena nangkadanya hari ini sudah masak Ditelepon sama Pak Tony Pak Saipul katanya nangkadanya sudah masak Jadi saya hari ini datang kembali bersama Pak Kades lagi ya Pak Kades Lala ya Pak Asman Ini teman saya Pak Pak Jul Kesana lihat Pak Jul Nah ini yang Pak Tonynya ini ya Pemilik Pemiliknya Nah beliau ini Apabila nanti saya nyatakan nangkadanya ini bagus Kita akan kembangkan nangkada di Indra Girihulu ini Pak Tony lah pertama sekali yang akan memiliki bibit sumber-sumber bibit nangkada ini Ya kalau yang durian tembaga Beliau sudah terkenal sebagai pembibit durian tembaga di Indra Girihulu Dan Alhamdulillah bibit-bibit ini sudah menyebar kemana-mana ya di Indonesia ini ya Oke sekarang dengan tidak panjang lebar saya akan coba ini ya Ini adalah nangkadanya Ayo dekat Ini adalah nangkada Ya Jadi kalau kita lihat Nangkada ini seperti nangka ya Pak Kades ya Asli seperti nangka Nggak ada mirip-mirip sedikit pun dengan cepedak ya Kalau cepedak besar nih Nah kalau cepedak sebesar ini kata Pak Kades ya Nah itu nanti kita sorot gitu ya Ya cepedak itu seperti itu disana tuh ya cepedak itu Oke Dengan mengucapkan bismillah Kalau ini ya Belum Ciri-cirinya kalau udah masak itu nangkada itu gembung ya Nah seperti orang sakit emah Asam lambung Nah itu gembung dia Ya Jadi kalau gembung itu nangkada ya Bismillahirrahmanirrahim Wah Luar biasa Wah ada busuk ya Wow Walaupun bentuknya seperti nangka ya Tetapi aromanya tetap aroma cepedak Ya nangkada ini adalah persilangan Antara nangka dan cepedak Kalau saya bilang ini nangka berselingkuh sama cepedak ya Oke Kita lihat isinya apakah macam cepedak Kita akan lihat isinya ya Apakah isi nangkada ini Masih sama seperti yang dibelah sama Anak kita Taufik kemarin ya Iya Bismillahirrahmanirrahim Wah kalau aromanya memang aroma cepedak ya Tidak aroma nangka Kalau aroma nangka tidak seperti begini 4 kg Wow Wah Benar-benar ya Harus dibantu Ya Dibantu buka Sampai lundu Saya ingin buktikan Inilah nangkada pak Tony Ya Ciri-ciri cepedak itu Kalau masaknya Ininya bisa diangkat Berbeda dengan nangka ya Berarti ini benar-benar nangkada ya Ini artinya nangkada Kalau nangkada tidak bisa diambil seperti ini Ya Aromanya Aromanya adalah aroma Cepedak Rasanya yang belum kita dapat ya Saya coba dulu ya Wow sebesar nangkada Bismillahirrahmanirrahim Wow memang benar-benar cepedak ini Ya Memang benar-benar cepedak ya Jadi gak salah Kalau ini Akan kita kembangkan Di Kabupaten Indragiri Hulu Adalah nangkada pak Tony Jangan ragukan ya Namun demikian Kita akan coba pak Tony Yang untuk dijual nanti Yang akan kita perbanyak bibitnya Adalah bibit yang Sambung pucuk Sambung pucuk Tapi kita akan coba juga Nanam nangkada ini dari biji Apakah kembali menjadi nangka Apakah kembali menjadi Cepedak Atau tetap menjadi nangkada Oke pak Kades Daripada ngeces Ambil dicoba pak Kades Jangan percaya sama saya saja Ayo pak Jul Ya Kalau anda punya nangkada Seperti ini Ya nangkada ini ya Ayo pak Tony Ini hanya di bawah pun banyak lagi Ya Saya gonggam sebuah Sebesar nangka Ya Enak dek Jangan makan tak cerita Apa rasanya tadi Enak pak Terasa Terasa cepedak Terasa cepedak Ini Ada rasa nangkanya Tidak ada Biar rasa cepedak Lebih renyah Lembut Lembut Ya Kemudian Agak Kutunya pun mania Agak rasa asam katanya Ada asamnya sedikit Tapi bukan asam ya Bukan Ada rasa asamnya Beda dengan cepedak Jadi teman-teman Saya banyak teman-teman Menyaksikan nangkada Itu isinya gak ada Lebih banyak kutunya doang ya Lebih banyak kutunya doang Yang seperti begini ya Tetapi ini Memang terbukti Benar-benar nangkadaknya Isinya memang betul-betul Cepedak Ya Memang isinya cepedak Lebih besar ya Oke Teman-teman Dimana saja berada Tunggu Tanggal mainnya Kami akan launching Bibitnya Dari pak Tony Kalau sekarang belum ada Oke Kalau mau bijinya Enggak 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 akan saya kasih Bicinya Masih saya kunci Hanya pak Tony Yang punya Di bawah lisensi Saya pulang Nwar SP Oke Oke Siap-siap pak kades Nanam nangkada Masih ada tanah Sekitar lagi kan Enaknya Kalau kami di kampung Tanah banyak Masih ya Oke Wow Nangkada pak Tony Memang mantap Nah ya Kata pak Tony Kutunya aja pun Manis katanya Kalau kami disini Namanya kutu Ini ya Ya beda ya Lain Lain padang Lain belalang Lain lubuk Lain ikannya Jadi lain Daerah Pasti nyebut yang lain Jadi teman-teman Dimana saja berada Boleh saksikan Ini nangkada Betul-betul Nangka Berisi cepedak Ya Dan kalau kita lihat Ini umurnya Berapa tahun pak Tony Sudah dua tahun Ini sudah masak yang kedua Berarti sudah dua kali Dibuka Hasilnya tetap seperti ini ya Banyak teman-teman Yang sudah mempunyai Saya saksikan Membuka nangkada Itu banyak kutunya saja Ya Tapi buahnya Isinya jarang-jarang Banyak zongnya gitu ya Yang masuk kutunya Nah Nah yang masuk kutunya Kalau orang kami Melayu Ini namanya Nah itu Yang diambil pak Kades Itu kutunya Bukan kutu di rambut Bukan kutu di rambut ya Jadi insya Allah ya Tahun depan Kita sudah mulai memproduksi Bibit nangkada ini Di bawah Asuhan pak Tony ya Namun demikian Saya akan selalu kawal ini Menangkada dan durian tembaganya ini Akan kita jadikan Unggulan indera giri hulu Walaupun tidak bersertifikat Saya yang jamin Dengan pak Kades Itu pak Kades ya 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 pak Kades yang jamin Nah kemudian pak Budi Pak Guru juga Pak Jul juga ya Dia yang akan jamin ini Kita saksikan ya Bahwa Hasil Bibit-bibitnya ini akan Jangan sampai Kecolongan ya Nangkada Nangkada lain Masuk ke inhu Bila perlu Nangkada ini Akan kita keluarkan Dari indera giri hulu Kelaknya ya Oke demikian Terima kasih Sabar menunggu bibit dari kami Jadi pak Kades Seumur hidup Saya baru satu kali ini Makan nangkada ya Pak Kades sudah berapa kali Baru pertama kali merasakan Dan bawa oleh-oleh pula Lagi pulang Dikasih oleh-oleh Saya juga bawa oleh-oleh pulang ya Pak Jul sudah pernah makan nangkada Belum pernah pak Baru sekali ini pak Ya pak Budi Belum pernah pak Baru sekali ini Kalau pak Tony sudah berapa kali Ya bawa dua kali masuk ini Kalau pak Tony sudah dua kali Kalau kami-kami baru satu kali ya Ternyata nangkada itu Memang betul-betul Bentuk nangka Rasa cepedak ya Kalau ada Anda punya nangka Kemudian tidak rasa cepedak Berarti bukan nangkada namanya ya Oke Dapatkan bibitnya dari kami Tahun depan ya Ya pak Tony ya Ya